Intro Salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya Welcome back ke konten terbaru dari channel youtube triple B Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari 2 pertandingan English Premier League Yang pertama antara Manchester United vs Leicester yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor telak 3-0 Dan yang kedua adalah pertandingan London Derby antara Chelsea vs Arsenal yang berakhir dengan hasil imbang satu sama Dengan hasil akhir ini teman-teman berarti Manchester United sejak dilatih atau selama dilatih oleh Ruth Van Nistelrooy Tidak terkalahkan sebanyak 4 pertandingan di semua kompetisi Dan walaupun Manchester United untuk sementara ini masih berada jauh dari zona papan atas Tapi paling tidak sudah ada kestabilan permainan dari Manchester United dan tampak jelas aura permainan dari Manchester United beda total bersama Van Nistelrooy Sedangkan bagi Arsenal dengan hasil imbang lawan Chelsea berarti dalam 4 pertandingan Premier League mereka Arsenal gagal mereka menangan bahkan 2 kali mengalami kekalahan lawan Bournemouth dan juga Newcastle Hampir lupa tuh saya Sedangkan bagi Chelsea dengan hasil imbang ini berarti mereka masih mempertahankan tren positif Karena terakhir kali Chelsea kalah itu adalah lawan Liverpool pada bulan lalu ya Kalau nggak salah tanggal 20 Oktober dengan skor 21 Dan untuk pertama kalinya jika saya tidak salah ya Untuk pertama kalinya setelah sekitar 2,5 tahun Chelsea bisa kembali masuk ke zona Tiga besar di kelas men sementara English Premier League Artinya memang ada progres yang signifikan Dari Chelsea sejak dilatih oleh pelatih baru mereka Enzo Mareska Sedangkan bagi Arsenal Nah tampaknya musim ini ya mereka tidak akan bisa menjadi juara ya Karena performanya makin menurun Bahkan secara permainan saya tidak melihat lagi ada sesuatu yang spesial Dari Arsenal bahkan permainan mereka tampaknya sudah bisa dibaca oleh para pemain tim lawan Maka itu sekarang ya sulit sekali lah bagi Arsenal untuk bisa mencetak banyak gol ya Ya saya harapkan Arteta jangan telat mikir lah di pertandingan-pertandingan selanjutnya Dan bisa mengembalikan performa dari Arsenal Karena sebetulnya materi pemain yang Arteta punya itu adalah materi pemain yang berpengalaman Yang kita tahu dalam 2 musim terakhir sebelumnya hampir saja menjadi juara dari English Premier League Tapi pertama-tama teman-teman saya ingin membahas pertandingan antara Manchester United versus Leicester Yang ya sejauh ini memang dikatakan adalah pertandingan terakhir ya Bagi Ruth Van Nistelrooy sebagai pelatih kepala sementara dari Manchester United Tapi bisa juga nanti dia terlibat ya dengan Ruben Amorim sebagai pelatih baru dari Manchester United Yang akan nanti menjadi pelatih dari Manchester United untuk pertandingan tanggal 24 November ya Kalau nggak salah itu ya lawan Epswich tahun ya Jadi ya bisa juga nanti Ruben Amorim akan melibatkan Ruth Van Nistelrooy Dan memang sih banyak diantara teman-teman yang mengatakan ya MU itu kan Kalau dengan pelatih sementara biasa mainnya bagus, dapat hasil akhir yang positif juga Ya tapi kalau menurut saya teman-teman kali ini berbeda Karena kali ini saya tidak melihat ada faktor keberuntungan sih Dari kemenangan Manchester United dan MU itu bisa mencetak gol Bukan karena skill individu dari para pemain mereka, enggak Tapi memang ada sistem permainan yang diperagakan oleh para pemain MU Sehingga memang ya mereka terlihat efektif di lini depan ya Dan untuk pertandingan semalam sebetulnya MU kan tidak menciptakan Ya let's say solution peluang yang berbahaya, enggak juga sih peluang yang berbahaya itu enggak banyak 5-6 tapi mereka bisa mencetak 3 gol Ya artinya memang ya para pemain MU ini diberikan tugas untuk bermain efektif ya Boleh menyerang tapi juga jangan lupa untuk memberikan pressing di tengah Terlepas dari masih sering terjadinya kesalahan koordinasi di lini pertahanan ya Bukan kesalahan individu Karena beberapa kali itu Leicester juga bisa menciptakan peluang memanfaatkan ya Kesalahpahaman diantara para pemain MU di lini pertahanan Dan juga di pertandingan sebelumnya tuh di kompetisi antar klub Eropa Europa League juga seperti itu ya pada saat MU menang Ya memang masih bisa sih para pemain tim lawan itu menciptakan peluang Karena ya masih terjadi miskomunikasi di lini pertahanan Artinya nanti PR bagi pelatih baru MU adalah bagaimana merapikan organisasi permainan di lini pertahanan Tapi attacking ya secara attacking ya saya melihat MU menjadi tim yang cukup menakutkan Dan yang mungkin juga karena faktornya Ruce sebelumnya kan adalah striker ya Yang juga produktif ya di Manchester United Kemudian juga sempat bermain di Real Madrid Dan juga bermain cukup lama bagi tim nasional Belanda Jadi kelihatan banget tuh pada saat para pemain MU itu menyerang Ya sistem serangan mereka ini sebetulnya sulit dibaca Dan saya melihat pemain seperti Amadiallo, Garnaccio, Rashford, Bruno Fernandes, Casimiro, Ogarte Pada saat mereka membangun transisi Rapi banget transisi mereka Dan saya melihat Leicester itu memanglah sulit ya untuk mengimbangi kecepatan dari para pemain MU Tapi mereka cukup berani juga bermain menyerang Karena mereka tidak bermain ya istilahnya parkir base Mereka beranilah meladeni permainan terbuka dari MU Dan itulah yang diinginkan oleh para pemain MU Agar mereka juga dapat peluang untuk mengeksploitasi ruang-ruang yang terbuka di lini pertahanan dari Leicester Ruce ini dalam 4 pertandingan terakhir Sejak menjadi pelatih kepala sementara dari Manchester United Memang memilih Casimiro dan Ogarte yang mainnya bagus sekali Ini kan 2 pemain asal Amerika Selatan ya Yang memang punya agresivitas Mereka bisa press, mereka bisa membangun counter Cuman ya memang kadang-kadang mereka out of position Jadi itulah yang membuka ruang pertahanan dari MU Ya artinya nanti ini 2 pemain ini ya harus juga Coba untuk menutup ya ruang tengah ya Jangan sampai terlalu sering maju ke depan But anyway Dari jalannya pertandingan memang MU mendominasi total jalannya pertandingan Dan mereka bisa mencetak gol indah itu dari Bruno Fernandes Tiba-tiba Fernandes mainnya bagus Sejak Eric Ten Hag dipecat ya Dan memang di pertandingan lon Chelsea juga terlihat lah Dia pemain yang sangat berbahaya Lon Chelsea itu kan memang ada kesalahan ya Dari para pemain setelah mereka menghalau bola Ternyata Kaissido Kalau nggak salah Kaissido yang mencetak gol yang indah ya Tapi kali ini kita melihat ya Mereka cukup puas pada lah Dan saya melihat gol indah dari Bruno ini ya Tidak terlepas dari peran Ahmad Diallo ya Diallo ini memang skillful percaya diri ya Pemain muda beberapa kali dia syuting tuh Ada yang melenceng, ada juga yang disave oleh keeper dari Leicester Tapi gol pertama dari Bruno ini yang sangat vital sih Dan Bruno memang tidak membuang waktu ya Untuk syuting ya Dan Bruno adalah pemain kunci di pertandingan semalam Dia bisa mencetak satu gol Memberikan satu asis Satu gol itu juga kan karena dia ya Yang gol bunuh diri dari pemain Leicester Dan saya melihat Mazauri juga bagus Martinez oke beberapa kali kecolongan The League saya melihat belum stabil Jadi Ruben juga harus bisa meningkatkan Keterampilan individu dari para pemain MU Khususnya di lini pertahanan nih Dan Garnaccio juga ya pemain yang tajam lah Kita tahu di depan Tapi kan ya dia memang lebih banyak miss chances ya Dalam Brentford itu kan saya jelaskan lagi ya Dia punya 6 chances loh 5 on target Tapi ya dia kan gak bisa mencetak banyak gol Seharusnya dia sudah bisa mencetak hat-trick di pertandingan tersebut So pada saat memang MU menyerang total Mereka cari celah di ruang pertahanan Leicester dan Mazauri Itu umpannya cakep banget sih Ke Bruno yang dia sundul ternyata Ternyata kena pemain der Leicester Dan babak kedua kelihatan lah MU bermain lebih defensif Dan ini wajar karena mereka sudah unggul 2-0 Artinya jangan ceroboh Tapi Onana juga bagus ya melakukan banyak save ya Dan dari proses counter tuh Garnaccio seharusnya mencetak gol Tapi dia terpleset Di luar dugaan Tampaknya ini dia punya beban juga ya Sejak dibully oleh para supporter dari Manchester United Di sana di Inggris sana kan Tapi akhirnya dia bisa mencetak gol Pada saat ada build up Ada counter dari para pemain MU Bruno dapet bola Bruno memberikan bola kepada Garnaccio Dan what a goal from Garnaccio Saya kan nonton match ini ya Ada juga tuh Saya posting di IG Story Yang saya juga bingung Kenapa Garnaccio gak selebrasi Padahal mencetak gol yang indah Ternyata baru kemudian setelah pertandingan Bruno mengatakan bahwa Dia merasa supporter dari Manchester United Kehilangan kepercayaan kepada dia Jadi dia juga memang tidak ingin selebrasi Tapi memang dia adalah pemain yang banyak miss chances Jadi dia juga perlu introspeksi lah permainannya But anyway This is a wonderful win Dan membuktikan Bahwa tanpa tenhak Hidup Bagi para pemain Manchester United Dan permainan mereka Memang lebih menyala Gitu istilahnya Ya kan Lebih berani menyerang Lebih berani mengambil keputusan Dan Mereka Bisa mencetak banyak gol Dan juga satu hal lagi yang pasti tuh Bunyi Gledek ya Kayaknya mau hujan di daerah saya Jadi satu lagi hal yang Positif Apa mungkin karena pada saat saya mengomong MU menyala Bisa juga loh Ini kayaknya Alham juga mendukung MU nih Sekarang dengan Dengan tenhak sudah dipecat Ya so anyway Dengan Aduh saya lupa jadi mengomong apa Nah artinya Memang sekarang kita bisa melihat Bahwa para pemain MU Bermain tanpa beban Lepas Sepertinya dulu mereka Dibatasi Dengan taktik Tenhak Tapi kali ini mereka bermain lepas Dan mereka bisa meraih kemenangan yang penting Dan sekarang saya ingin membahas Pertandingan London Derby Antara Chelsea Versus Arsenal Dan sebetulnya dari segi Kematangan Memang para pemain Arsenal Lebih matang Dan seharusnya mereka bisa menang Mereka menciptakan banyak peluang Tapi jujur saya tidak melihat Ada Plan B dari Arteta Pada saat memang Chelsea Terlihat lebih menang ya Dalam Dual-dual di tengah Dan saya melihat kunci Dari Chelsea Untuk bisa meredam Produktivitas dari Arsenal Adalah Dengan Mengawal Odegaard Dan juga Saka ya Kukurela itu Bagus sekali ya Kukureya ya Kukureya Ya kan Kukureya itu bagus sekali mainnya Mengawal Bukayo Saka Dan saya melihat Kaisi itu luar biasa Dia potong terus tuh Umpan-umpan yang coba dilepaskan oleh Odega Dia bisa press Odega Dia bisa ikut juga membantu Dalam Dalam serangan Dan saya melihat Para pemain Chelsea Walaupun usianya masih muda Tapi kekompakan mereka Memang bagus Cuma memang Pada saat Lohon tim-tim kuat Di Premier League Memang terlihat Para pemain Chelsea Bermain lebih berhati-hati Mungkin Setelah mereka berani Bermain terbuka ya Lohon Liverpool Yang mereka kalah Kemudian Lohon MU Mereka bermain lebih defensif Mereka ada pedro Dan sekarang Lohon Arsenal mereka bermain defensif Mereka ada pedro Tapi Arsenal Saya tidak melihat Ada kreativitas Di antara para pemain mereka Tampak jelas Arsenal Terlalu bergantung Kepada Odega Dan juga Kepada Saka Untuk create chances Ini beda dengan Chelsea Karena Chelsea Tidak mengandalkan Cole Palmer Walaupun Palmer Adalah otak serangan Dari Chelsea Tapi ada juga Neto Ada juga Kaicedo Ada juga Kita lihat di depan Jackson Yang melakukan pergerakan Tanpa bola begitu baik Memang Bola tidak selalu Diberikan kepada Jackson Karena dia hanya Mengalihkan perhatian Dari para pemain Arsenal Jadi dia hanya melakukan Pergerakan-pergerakan Untuk mengacaukan Konsentrasi dari Saliba Dan juga Gabriel Dan sebetulnya itu berhasil Karena beberapa kali Juga membuka peluang Bagi Chelsea Untuk mencetak gol Tapi saya melihat kuncinya Bagi Arsenal Untuk mencetak gol Adalah pada saat Mereka bisa memanfaatkan Miskomunikasi Di antara para pemain Chelsea Di pertahanan Dan memang Kelemahan Chelsea itu Di pertahanan Tampaknya Colwell itu Yang terlambat naik Sehingga Martinelli Free Dan Martinelli Bisa melakukan finishing Tapi setelah itu Neto bisa mencetak gol Pada saat tidak ada pemain Dari Arsenal Yang menutup ruang Dari Neto Dan Enzo Bagus dimainkan Pada saat Laffier Memang tampaknya cedera Dan Enzo Bermain dengan visi Enzo bermain dengan Intelijensia Sehingga Enzo bisa Memberikan asis yang mahal Kepada Neto Mengambil keputusan Untuk syuting Karena memang Dia harus syut Pada saat memang Para pemain Chelsea Sulit menciptakan peluang Dari dalam kotak penalti Pertahanan Arsenal Jadi sebetulnya Para pemain Chelsea ini Bisa improvisasi Permainan mereka Pada saat mereka Mengalami deadlock Untuk mencetak gol Dan saya pikir Inilah peran dari Enzo Mareska Yang bisa mengubah Permainan Chelsea Menjadi lebih kolektif Dan sebetulnya Chelsea punya Squad yang dalam Karena terlihat jelas Pada saat dimainkan Enzo Pada saat dimainkan Enkuku Nah terlihat Permainan Chelsea Juga tidak banyak berubah Bahkan mudrik mainnya oke lah Not bad ya Walaupun dia tampak Beberapa kali Sulit untuk bisa Mendapatkan ruang Jadi teman-teman English Premier League Semakin seru Dan feeling saya Arsenal Akan sulit Untuk menjadi juara Tapi Chelsea Punya peluang Untuk menyelesaikan Musim ini Berada di top 4 MU Tergantung nanti Bagaimana Ruben Bisa cepat beradaptasi Dengan materi pemain Yang dia punya di MU Dan Liverpool Untuk sementara ya Memang mereka lagi gaspol Saya gak nonton match mereka City oke Performanya lagi menurun Tapi saya pikir nanti City juga akan ngegas Jadi saya pikir City, Liverpool Dan ya Kita gak pernah tahu Mungkin nanti Chelsea Juga akan terlibat Tapi saya pikir Chelsea Akan lebih fokus Bagaimana caranya Mereka bisa kembali Bermain di Champions League Musim depan Dan Arteta akan beruntung Jika dia tidak dipecat Akhir musim ini No hate, no politics Only football Salam sepak bola